Halo Broku, selamat datang kembali di channel Sisa Seis Game Puzzle atau game teka-teki merupakan tipe permainan yang cukup kurang diminati oleh beberapa gamers Padahal game berjenis ini memiliki manfaatnya tersendiri yang mungkin juga berguna untuk kita semua Selain hanya untuk mendapatkan hiburan, bermain game puzzle dapat meningkatkan keahlian para player Seperti memacahkan masalah, mengasah otak, menentukan sesuatu dan masih banyak yang lainnya Game puzzle juga merupakan tipe yang sangat cocok untuk dimainkan di waktu luang saat menunggu sesuatu ataupun saat sedang bosan Nah, dalam video kali ini, Sisa Seis sudah merangkum beberapa game Android bertipe puzzle terbaik yang seru untuk dicoba Agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi dan rekomendasi game dari kami, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga loncengnya Langsung saja, berikut 10 game Android Fuzzle Offline Terbaik 2021 versi Sisa Seis Bomb Club Bomb Club merupakan sebuah game puzzle terbaik yang hadir dengan cukup komplit dan didesain dengan visual yang sangat bagus dan memanjakan mata untuk dipandang Bomb Club sendiri merupakan sebuah game teka-teki seru yang hadir dengan puluhan level menarik di dalamnya Mekanisme gameplaynya, player akan ditugaskan untuk meladakan setiap bomb atau membersihkan setiap area level dari segala objek yang ada Tidak perlu kebingungan, kalian juga akan disuguhkan dengan serangkaian tutorial yang cukup komplit dan jelas di awal permainannya Untuk kontrol gamenya hadir dengan kontrol sentuhan yang cukup simpel dan sederhana sekali untuk dicoba Nah, secara keseluruhannya, dengan visual yang dibangun tanpa main-main dan menghadirkan puluhan level game teka-teki bervariasi Rasanya game ini sangat terbaik dan cocok untuk kalian mainkan M-Bresslet M-Bresslet adalah sebuah game petualangan teka-teki offline premium yang menyajikan sebuah kisah yang menyentuh dan mengharukan Yaitu tentang seorang anak laki-laki dan gelang ajaib Player akan bermain sebagai seorang pemuda bernama Jesper yang mewarisi gelang misterius dan melakukan perjalanan ke pulau kecil tempat kakeknya dibesarkan Nah, untuk memahami kisah serta tujuan yang harus player raih, kalian juga akan disiapkan dengan serangkaian cutscene Dan beragam dialog dengan para NPC untuk memahaminya Gameplay yang didirikannya tampil dengan gaya game petualangan yang cukup notabene Disertai lokasi environment yang dibalut dengan gaya visual low poly Seperti game teka-teki adventure biasanya, player akan ditantang untuk memecahkan serang Ken Fazel Melakukan eksplorasi menuju tempat-tempat yang cukup banyak dan lain sebagainya Ya, secara keseluruhan, game ini hadir dengan kualitas tampilan yang cukup minimalis Namun memberikan kisah yang sangat menyentuh di dalamnya Book Cake Book Cake merupakan sebuah game puzzle teka-teki offline terbaru Yang hadir dengan ukuran yang ringan namun cukup berkualitas untuk dicoba Dalam game ini, player akan bermain sebagai bela Yaitu seorang gadis muda yang terjebak dalam sebuah buku terkutuk dari masa lalu Player akan ditugaskan untuk menyelajahi ruangan, memecahkan misteri Dan diharuskan membawa kembali bela ke dunia nyata Untuk konsep gameplaynya, hadir dengan gaya top dan view Disertai lokasi dan environment yang dibangun dengan cukup imersif Player bisa berjelajah untuk menyelesaikan serangkaian teka-teki Yang dibangun dengan cukup kompleks dan seru juga untuk dipecahkan Ya, dengan gaya game teka-teki yang fresh dan adiktif untuk dimainkan Game ini pun cukup penasaran untuk ditamatkan Lilulu Lilulu merupakan sebuah game puzzle offline yang hadir dengan kualitas ciamik dan indah untuk dipandang Cukup mirip-mirip peliknya game puzzle populer yaitu Monument Valley Game ini hadir dengan tema eksplorasi kondisi mental dari sang karakter utama Yaitu Lilulu dengan kondisi mentalnya yang tidak biasa Player akan dibawa dalam pencarian tahap demi tahap di sebuah dunia labirin misteri yang penuh dengan teka-teki Untuk konsep gameplaynya, hadir seperti game Monument Valley yang kita ketahui Dengan fresh pick tip-top dan view dengan lokasi dan environment yang diciptakan dengan cukup mirip Akan disajikan sekitar 11 level yang bisa kalian mainkan dalam game ini Overall, dengan sajian game teka-teki yang indah dan ciamik Game ini cukup seru dan adiktif untuk ditamatkan Rotera Extreme Great Escape Game yang satu ini merupakan sebuah game puzzle yang fresh dan panjang untuk ditamatkan Yang menghadirkan kisah yang cukup menyentuh dan menyedihkan kembali Di game ini, Player akan berperan sebagai seorang raja yang gagal Dimana ia dikejar oleh para tentara kerajaan akibat kegagalannya Nah, Player akan melakukan pelarian dengan sang karakter raja ini Dalam sekitar 35 teka-teki menantang dan lebih dari 10 level untuk ditamatkan Game ini menghadirkan game teka-teki logika yang akan menantang kalian Untuk menemukan jalur fate atau jalan pelarian dalam setiap levelnya Untuk kontrol gamenya cukup sederhana dengan kontrol tap, hold, dan drag Searing permainan, player juga akan disuguhkan dengan desain level yang dinamis dan cukup bervariasi Nah, dengan fresh pick tip top dan view kembali Disertai gameplay teka-teki yang cukup adiktif Game ini bakal memuatkan ketagihan saat dimainkan Merge Game puzzle yang satu ini merupakan kembali sebuah game berkualitas Yang hadir dengan gaya game puzzle unik yang sangat seru Game ini menampilkan mekanisme game yang rasanya terinspirasi dari game zadul di Android yaitu 2024 Di mana seperti dalam judulnya, player akan ditugaskan untuk menggambungkan setiap objek Untuk memenangkan permainan dan melaju ke level selanjutnya Untuk memahami gameplaynya lebih jelas, kalian bisa mengikuti tutorial di awal permainan Nah, akan dihadirkan juga plot story yang bisa kalian ikuti untuk memahami serangkaian kisahnya Nah, yang cukup kerennya, game ini menampilkan kembali visual grafis yang cukup tinggi Dan rasanya bisa dikatakan high definition Ya, teruntuk sebuah game puzzle kembali, game ini rasanya sangat berkualitas untuk dimainkan Italy Land of Wonder Italy Land of Wonder merupakan sebuah game teka-teki offline yang cukup ciamik dan santai untuk dimainkan Seperti dalam judulnya, mengangkat konsep yang berlatar di negeri asal spaghetti Kalian akan dibanyakan dengan nuansa-nuansa serta warisan budaya dan kajahiban dari Italy Untuk mekanisme gameplaynya, kamu ditugaskan membawa Elio untuk melewati lebih dari 100 level yang didirikan Seperti game Rotera sebelumnya, kamu dituntut untuk membenarkan beragam fate atau jalur dalam setiap level Selama permainan, VR akan bertemu dengan 5 penjaga yang akan membimbing kamu Untuk menemukan alam, masakan, seni, pertunjukan, hingga desain yang memiliki ciri khas 5 sektor utama warisan budaya Italia Nah, secara keseluruhan, dengan konsep gameplay puzzle seru yang dibalutin nuansa khas per-Italian Game ini sangat berkualitas dan unik sekali untuk ditamatkan Rollflow Rollflow merupakan sebuah game dekat teks seru yang dibuat dengan sangat baik dan adiktif untuk dicoba Hadir dengan biaya game puzzle arcade, dalam game ini player akan ditugaskan untuk menyelesaikan sekitar 59 level yang didirikan Mekanisme gameplaynya cukup terbilang unik, di mana kalian akan ditugaskan untuk membimbing sebuah bola Untuk melewati rintangan dan menuju titik akhir dalam setiap level Nah, dalam permainan, player bisa membuat jalan untuk membawa bola tersebut menuju arah yang bebas untuk kalian tentukan Hal yang cukup kerennya, game ini dibangun dengan game engine terbaik yaitu Unreal Engine 4 Di mana penyajian visualnya cukup terbilang tinggi dan high definition untuk sekelas game puzzle di Android Dengan game yang seru dan terbilang unik, game puzzle terbaru ini bikin ketagihan untuk dicoba Escape from Sepantis Game offline puzzle yang satu ini merupakan sebuah game teka-teki yang rasanya sangat berkualitas dan keren dengan sajian visualnya Meskipun hadir sebagai game puzzle, namun game ini dibangun dengan game perspektif orang pertama dan memiliki visual serta environment yang cukup imersif Dalam game ini, player akan berperan sebagai seseorang yang tiba-tiba berada di sebuah apartemen di tahun 1970 Di mana dalam apartemen tersebut, player akan ditantang untuk kabur dengan cara melewati berbagai teka-teki yang telah ditinggalkan oleh seorang profesor pemilik apartemen tersebut Player bisa melakukan eksplorasi, menemukan beragam item dan mendapatkan clue untuk menyelesaikan setiap level Ya dengan tampilan imersifnya untuk sebuah game puzzle, game ini benar-benar membanjakan mata saat dimainkan VLOGS Game yang terakhir ini merupakan sebuah game teka-teki seru kembali yang kaya dengan visualisasi colorful dan gameplay yang cukup sederhana Dalam gamenya, player akan ditugaskan untuk memuas kelompok kawanan untuk menyelesaikan serangkaian level teka-teki seru di dalamnya Mekanisme gameplaynya hadir dengan cukup mudah, kalian juga akan disuguhkan dengan serangkaian tutorial di awal permainan Untuk kontrol gameplaynya, dibangun juga dengan simple, di mana kamu bisa bergerak dengan kontrol analog dan melakukan aksi dengan kontrol tab Seperti memindahkan karakter atau mengangkat sebuah barang Dengan sajian visual color pool yang ciamik dan penuh hiburan, rasanya game ini sangat adiktif dan penuh dengan teka-teki seru untuk dipecahkan Oke cukup sekian, itulah 10 game Android Fuzzle Offline Terbaik 2021 menurut kami Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa untuk like jika kalian suka dengan videonya Share kepada teman-teman kalian, subscribe agar kalian tidak ketinggalan seputar informasi dan rekomendasi game dari kami Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa untuk like jika kalian